Buat mamam, guys. Ini soalnya. Oke, jadi setelah ditolak sama... Setelah ditolak, di nggak boleh syuting di tempat pertama. Videonya Teng nggak ya? Nggak tahu detail apa nggak. Ya, gue sudah ada di Gang Sukarasa 1. Dan ini daerah Tangerang kota ya. Bentar ada mobil mau lewat, kita pinggiran dikit. Nah, sebenarnya gue udah tahu, udah dapat rekomendasi itu udah lama banget. Katanya di sini tuh ada tukang Sotomi yang enak dan legend. Namanya itu Sotomi Bang Mamat. Tapi waktu itu gue pernah datangin tutup. Dan akhirnya, karena tadi di tempat pertama gue ditolak, nggak boleh syuting. Dia nolak secara tidak halus. Jadi ya udah, gue datangin lagi. Dan kita cobain seberapa enak Sotomi ini. Ini dia Sotomi Bang Mamat. Ya, ini seperti yang tadi gue bilang, ini letaknya kalau itu sih tulisannya ada Gang Sukarasa ya. Nah, dia jualannya di dalam gang gitu, di pinggir. Di dalam gang itu ada jalan. Ya, ya di pinggir. Di dalam gang ada jalan ya, iya. Pokoknya di pinggir jalan gitu. Dan di depannya ini banyak jajanan-jajanan juga. Yaudah deh, sepertinya rame. Ini gue datang makan siang. Kita langsung aja capcus. Tapi sebelum capcus, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Yuk, kita nyebrang. Ini dia guys, Sotomi Bang Mamat. Ini sih. Ini sih pak. Oh iya pak. Mau makan? Ijin video boleh ya pak? Oh iya, silahkan. Iya. Mau makan pak Sotomi? Berapa? Satu porsi dulu aja. Satu porsi. Dagingnya campur apa daging aja pak? Emang ada apaan aja selain daging? Daging, daging jekil, daging urat, daging pala. Daging aja? Daging aja. Per porsi ada berapa pak? Per porsi Sotonya aja, 18 pak. Emang bisa pakai apa lagi? Ada nasi. Ah nasi. Boleh pak pakai nasi pak? Iya. Pakai nasi berapa? Nasinya Rp5 jadi Rp2.3. Oke pak. Waktu itu saya pernah kemari pak tutup pulang kampung. Sebulanan lalu kalau nggak salah ya. Oh bulan puasa libur pak. Enggak, sebelum bulan puasa. Oh sebelum bulan puasa. Lagi libur kali ya. Ini dengan Bang Mamatnya? Bang Mamatnya udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Iya sekarang diterusin sama anaknya. Anaknya yang mana? Ntar. Oh itu. Emang buka dari tahun berapa bapak tau nggak? Saya umur saya ini udah 43 ya. Iya. Waktu kecil saya udah awal namanya udah beli suatu disini dulu. Oh dulu beli sekarang jadi. Dulu beli sekarang jadi karyawannya. Pak. Umur udah 43. Berarti udah 40 tahunan lebih ya? Berarti hampir 40 tahun lebih lah. Bukan tiap hari nih? Bukan tiap hari, libur nggak tentu lah. Nggak tentu? Nggak tentu liburnya. Bukan jam berapa? Bukan jam 7 pagi. 7 pagi tutupnya? Jam 3. Jam 3? Iya. Oke deh. Ini ada tempat ya saya makan ya? Di tengah. Ada ya? Aduh di tengah. Oke siap. Makasih ya. Oke ini dia guys sotominya. Nah sotomi bang mamata. Hmm. Harum banget. Nah kelihatannya kuahnya tuh. Berkaldu banget. Ini apa nih? Minyak ya. Minyak juga ya. Merah-merah. Nggak tau pedes apa nggak. Kita cobain. Hmm. Enak. Kaldunya berasa banget. Ada sedikit pedes ya dikit ya. Basenya. Ini belum warna cika apa-apa sih. Nah ini isiannya ada daging. Terus ada risol juga seperti biasa. Enak minta tambah risol lagi ya. Ntar deh. Terus pake kol. Bihun sama mie. Ada tomat juga. Hmm. Seperti sotomi pada umumnya sih. Aduh enak banget sih. Tambah sambel deh. Hmm. Biar pedesnya makin mantap. Oh iya. Ini gue juga pesen nasi ya. Tuh. Ntar gue pengen pake nasi. Oke gue raciknya pake sambel aja. Kita langsung makan. Mereka mamam guys. Hmm. Hmm. Emel ini pedes banget. Masih garam deh. Jadi seperti yang gue katakan ini tuh kuahnya berkaldu banget. Gurihnya mantep tapi enggak yang gurih micin gitu. Dia lebih kukuri kaldu. Ada cita rasa manis. Pedas. Dan ditambah cabainya jadi pedesnya makin nampol guys. Nah ini untuk dagingnya. Gue pilih daging semua. Dagingnya ini mantep juga. Empuk gitu dia. Hmm. 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 Pake nasi ya. Langsung masukin sini ya. Masihnya. Hmm. Ini walaupun gue udah kasih sambal banyak. Tapi ini cita rasa. Cita rasa gurih. Kaldunya masih berasa sih. Walaupun emang harus ditambah garam dikit ya. Biar asinnya makin nampol. Tapi tetep mantep. Mat mamam. Hmm. Banyak anak sekolahan lewat. Jadi sebelah sekolahannya. Dan ini dia kayak sensasinya makan di pinggir jalan tuh. Bener. Ini literally makan di pinggir jalan. Jalan yang gitu. Terus tempat makan pinggir jalan. Jadi. Ehm. Pohon maklum kalau ada motor. Bulak balik. Tapi untuk kita rasa sotomie menurut gue enak banget sih ini. Hmm. 20an tahun coy. Dari abangnya tadi yang jaga. Dari kecil sampai sekarang umur 43. Dituliskan anak yang kedua. Dan ini gue datang. Gue datang jam 12. Ehm. Udah rame sih. Banyak yang makan siang. Tapi masih. Dapet tempatnya cepet kok. Mantra guys. Kita akuin aja ini. Sotominya mantra. Mantap terasa dan. Salah satu sotomie yang terenak yang pernah gue makan. Gue akuin. No play play. Main main main. Enak. Sedep banget. Hmm. Ini kan. Ternyata selain ada tukang sotomie. Di depan depan tuh banyak tukang jejanan. Di belakang juga ada tukang. Apa namanya? Es geruk ya. Cuman lagi. Lagi gak ada. Abangnya lagi pergi. Ini sebenernya cocok. Makan sotomie pedes-pedes. Makannya es geruk. Seger banget. Cuman lagi gak ada. Ntar paling abis ini gue mau makan pesan es podeng tuh. Mantep tuh. Abis makan sotomie. Minum es podeng. Mantap. Mantra guys. Mantap rasa. Hmm. Ini. Ini. Suapan daging terakhir. Oh. Enak banget. Hmm. Abis guys. Oke. Jadi bagi kalian pencinta sotomie. Kalian wajib banget nih nyobain sotomie bang mamat ini. Kalian yang main ke Tangerang. Langsung aja kesini. Info dan alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi. Ini enak dan worth it. Dengan harga 18 ribu tanpa nasi. Pake nasi tambah 5 ribu aja. Enak. Ini enak gue akuin. Salah satu sotomie yang mantra dan no play play. Kalian harus coba. Sotomie bang mamat. Jadi. Yaudah. Sekian dulu vlog gue. Bagi kalian yang udah nyobain sotomie bang mamat. Akibat video ini. Langsung aja posting di Gavit atau di IG story. Kalian menggunakan hashtag kurusaka. Tag IG gue. Anaktitik kuliner. Follow juga instagramnya. Rian belum subscribe. Channel anak kuliner langsung aja. Klik tombol subscribe. Akhir kata jangan lupa mamam guys. Bye bye. Abis makan sotomie. Makan es podeng. Mantap. Ini gue gak pake merah-merah. Ini jadi pake. Apa sih namanya? Kacang hijau. Sama. Roti. Eh Allah. Ngeblank gue. Di atasnya dikasih. Susu kental manis. Hmm. Enak. Enak banget. Gager. Gager dangor. Ar Psychology. Don channel yagran ngeblanku. Pergiung. Trader ber développen. Inggrassic sedih. Se up hope katakan ngeblanku. bunları d לis Boy م Opening. Terima kasih.